Terbentur kegagalan, tak membuat kedua wira usahawan muda ini menyerah. Bangkit dan berinovasi, hasilnya berubah kesuksesan. Aang Permana meninggalkan pekerjaannya di perusahaan Migas untuk memulai usahanya. Crispy ikan sipetek. Melalui inovasinya, alumnus Institut Pertanian Bogor ini sekarang mampu meraup untung hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Kesuksesan juga menghampiri Rizky Rahmatianak. Bisnis es pisang hijaunya yang dimulainya sejak 2007 silam masih terus eksis hingga kini. Franchisenya sudah memiliki ratusan outlet. Dahulu, sukses tak langsung menghampirinya. Sejumlah kendala pernah menghalanginya memulai usaha. Dua wira usahawan muda ini sekarang telah membantu perekonomian masyarakat sekitar. Bagaimana perjalanan jatuh bangun mereka hingga akhirnya mendulang sukses? Simak perbincangan dengan Aang Permana dan Rizky Rahmatianak di Indonesia Morning Show. Aduh, itu tuh ngomongin soal bisnis itu saya selalu semangat gitu. Apalagi yang ngerjain anak-anak muda. Bener. Terus makanan. Bener. Lapor juga saya sebenarnya semangatnya kalau dikasih makanan ya. Karena nanti kita akan nyoba gitu ya. Dan kira-kira sebenarnya kekuatan dari makanan-makanan ini apa sampai bisa laku banget. Kita akan ngobrol langsung dengan ini Kang Aang gitu yang ngomongnya. Ini Kang Aang, ini tetangga saya ini orang Cianjur Kang Aang ya. Saya orang Suka Bumi. Halo, dan juga ada Mbak Rizky di sini. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Ini satu almamater sama saya. Di umpat ya? Iya, di umpat. Komunikasi. Wah, saya berasa terinspirasi nih dari teman-teman. Pengen ngobrol langsung boleh ya? Saya banyak pertanyaan nih buat teman-teman. Dari sekian banyak ruang bisnis, kenapa pilih ini nih? Oh ya? Kalau saya kan memang dari dulu bisnis sudah lebih dari 10 tahun di kudapan pisang. Jadi es pisang hijau. Dan satu lagi yang terakhir-terakhir ini, Bandung Banana. Karena memang suka banget sama pisang. Oh gitu. Memang karena suka biasa sih eksplorinya lebih jauh ya. Nah, tapi kalau misalnya Kang Aang nih, Kan kalau misalnya kita ngomongin ikan petek ini enggak, Gimana petek? Ikan si petek. Si petek. Ini kan maksudnya bukan ikan yang biasa diolah. Nah, memilih ini untuk diolah itu dari mana? Ada tiga sih alasan. Yang pertama karena basic saya dari perikanan. Jadi saya dari ITB. Terus yang kedua, Jadi saya dulu pernah kerja di OLNG. Nah, kerjanya itu ke tiap daerah. Suruh baik ke daerah. Nah, ke Aceh sampai Papua lah. Nah, di Padang itu ada ikan bili. Di Kalimantan ada ikan seluang. Di Jawa ada ikan otak. Nah, di tiap daerah itu saya ngeliat ada ikan-ikan yang kecil, Tapi punya nilai ekonomis gitu. Nah, di Cianjur, daerah tempat saya tinggal, Ini ada ikan si petek. Malah dibuang-buang. Ini banyak sekali, tapi dibuang. Karena bau amis. Karena bau amis. Jadi saya percaya kalau setiap ada yang di, Apa, ikan yang ada di laut atau di danau, Semuanya bisa dimakan gitu. Hmm, kecuali kapal selang. Asal di olah. Iya, kecuali kapal selang. Benar, ya. Gak bisa sakit giginya ya kalau mau makan, ya. Ya, tapi kita penasaran pengen nicip dulu nih. Bangga, bangga. Apa tadi kesulitannya mengolah adalah karena bau amis. Iya. Nah, coba kita, coba. Nah, ini ada yang terbaru nih. Iya, Pak. Itu apa? Rendang. Itu rendang. Iya, ini yang original. Ada yang pedas. Mungkin saya coba yang original ya. Biar gak keselak. Saya coba ya. Gak ada amis-amisnya. Enak justru rasa rendang. Lebih enak lagi pakai nasi. Nasih panas. Bisa aja. Nasih panas tuh sama semua juga enak. Sangat Indonesia ya. Oh, ini enak. Coba tukeran. Bisa aja nih. Nah, berarti ini akhirnya bisa menghilangkan bau amisnya. Iya. Itu ada trik-triknya gak? Sebenernya triknya itu sama kayak ngolah ikan salmon, ikan yang lainnya lah. Jadi ikan-ikan yang tinggi kalsium itu biasanya bau amis. Nah, untuk kita sendiri, kita mengolahnya 100% pakai rempah-rempah. Jadi tekniknya di pencucian sama di pemberian rempah-rempah ini. Sehingga si bau amisnya itu hilang. Asal pengolahannya dengan baik dan benar gitu ya. Oke, tadi kita udah nyoba ikannya. Sekarang kita akan nyoba pisangnya. Jadi ini pisang yang dibawa oleh Mbak Rizka. Ini namanya Bandung Banana. Ini Bandung Banana. Oke, ini dalamnya apa? Krim plak, tapi luarnya soft kayak persis, kayak Tokyo Banana. Oh gitu. Coba ya, kita cobain ya. Bentuknya memang dikonsep seperti pisang. Ini dalamnya ada kejunya ya? Ada kejunya, yang rasa cream cheese. Kita ada beberapa varian rasa. Ada Nutella, Oreo, Kit Kat, cream cheese, dan rasa original. Ini cream cheese? Yes. Eh, Kang, Kang. Ayo cobain. Oh ya, kan ini udah bisa, ini gobrol. Saya buka ini. Waduh, ini cross nih ya, saling. Mungkin bikin nanti si petek banana. Bisa berkreasi terus ya? Bisa, bisa, bisa. Tapi saya penasaran ini awal mulanya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin awal mulanya bikin suatu usaha, kan biasanya ada modal tuh. Sebenarnya modalnya besar nggak sih untuk bikin usaha seperti ini? Nah, untuk Rizka sendiri mulai awal buat pisang hijau itu cuma modal 150 ribu rupiah. Bohong. Beneran. Bohong, kan? Karena kan pisangnya, kan? Aku jelaskan. Opsetnya berapa? Lagi nggak tahu. Gimana, gimana? Karena bahan baku pisang murah, terus tepung-tepungannya juga murah. Jadi, keluarkan koceknya juga nggak mahal. Hmm, tapi 100 ribu tuh sekarang? 150 ribu, saat ini sudah kita punya franchise lebih dari 400-an, mah. Wah, seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia dan kita juga ekspor ke luar. Wow, luar biasa. Itu semuanya tuh, biar sama produknya ya? Untuk yang pisang hijau-nya, untuk produk powder-nya yang kita ekspor. Oh, gitu. Nah, kalau Kang Aang nih, itu modalnya berapa? Kang, awalnya pagi, apakah harus punya kolam sendiri? Nah, justru kan ini ikannya tadinya dibuang. Malah ketika saya mau beli, yaudah ambil aja, ngapain sih bayar? Oh, ya? Sekarang bayar. Karena kita sekarang berdaya disini layannya. Nah, kalau modal sini sebenarnya ya peralatan masak sederhana aja. Kayaknya nggak lebih dari 3 jutaan lah. 3 juta. Ya, ya, ya. Tapi saya ingin tahu dulu nih, kan udah cross makanan masing-masing kan. Pendapatnya mengenai ikan dan juga Kang Aang. Pendapatnya mengenai apa nih, Bandung Banana ini? Kalau untuk ikan si Petek ini, tadi kan memang kebanyakan orang bilang berbau. Tapi memang enak. Nggak ada bau, ya bener banget. Kalau Kang Aang? Wah, ya enak lah ini. Enak banget gitu kan. Apa namanya? Menarik lah. Biasanya pisang ya, bentuknya pisang. Kan ini bentuknya kue, terus juga dalamnya enak lah pokoknya. Ada kejunya. Saya penasaran sama Mbak Rista sebetulnya ya. Kan tadi kesulitannya tentang bau amis. Nah, kalau pisang kan ada usianya. Harus pemilihannya dengan tepat. Ya kan? Kue, ada expired-nya. Dan mungkin ini cenderung lebih lama kalau ikan. Nah, kalau ini mungkin kan cenderung lebih cepat. Jadi saya terus selalu penasaran, gimana sih cara muterinnya? Kalau expired atau gimana itu konsep bisnisnya, triknya gimana mungkin boleh dibagi? Memang kudapan kita pisang. Ada dua es pisang hijau sama yang Bandung Banana. Untuk es pisang hijau sendiri, kita pakai fresh banana. Ya, buah pisangnya. Nah, untuk buah pisang ini bukan produk yang musiman. Jadi selalu ada. Beda kayak durian itu musiman, atau ada jeruk, rambutan itu musiman. Tapi pisang bisa melimpah dan gampang dicari. Nah, jadi kalau untuk kemitraan kita, untuk pisangnya sendiri, itu lokal. Tapi kita punya standar jenis pisang apa yang digunakan. Jadi saat kemitraannya berlangsung, kita kasih tutorial trainingnya. Dan untuk keknya sendiri, memang punya expired. Karena ini kan soft cake dan itu kue basah. Jadi kita cuma bertahan untuk suhu ruangan cuma tiga hari. Jadi untuk konsep bisnisnya ada dua. Yang satu bentuknya franchise, yang satu bentuknya kita jualan online. Jadi bisa pre-order saat orang pesan, baru kita buat dan kirim. Nah, itu triknya berarti tetap fresh. Dan saya juga penasaran sebenarnya, kalau misalnya melihat, ya nggak usah melihat jauh-jauh gitu ya. Kita lihat sosmed aja. Itu banyak banget kan yang jualan di situ. Tapi mungkin Kak Ngaang dan Mbak Riska punya tips dan trik sendiri gitu ya. Untuk benar-benar apa yang mengeluarkan inovasi-inovasi baru agar penjualan ini tetap ada di sana gitu. Tetap bagus. Kalau saya kan hampir 90% penjualan kan lewat online. Karena kita punya websitenya, crispyikan.com. Nah, di sana itu... Apa websitenya? Crispyikan.com. Ada juga di marketplace-marketplace. Nah, cuman memang kita juga sebenarnya belum terlalu gencer di online. Jadi justru kebanyakan orang-orang beli gitu, tahu dari teman-temannya yang udah beli. Oh gitu. Teman yang udah beli, atau misalkan tetangganya, kayak gitu. Atau teman kerjanya, biasanya kayak gitu. Karena rata-rata si konsumennya ibu-ibu yang punya anak, atau orang-orang yang kerja yang nggak sempat buat masak gitu. Karena tinggal beli, udah tinggal makan gitu. Nggak usah repot-repot lagi. Tapi sudah ada outletnya? Outletnya itu kita masih sistemnya itu kerja sama-sama outlet-outlet yang lain. Oh, iya, iya. Nah, betul-betul bisa jadi apa? Biasanya oleh-oleh. Lalu itu Cianjur banyak banget dong ini. Siap, kalau begitu nanti saya kamu mudik ya sekalian dulu ya. Nah, luar biasa sekali. Nah, karena ini kan di warah labakan juga ya? Iya. Kalau yang pisahnya, Jo. Nah, itu gimana? Awalnya, oke, saya untuk memutuskan ini di warah labakan. Jadi untuk mengembangkan sebuah usaha itu, setiap pengusaha punya pilihan yang berbeda untuk memasarkan produknya. Dan saya memilih dengan cara warah laba. Terinspirasi dari produk luar, internasional yang masuk produk-produk luar yang ada di Indonesia. Itu sangat bergensi dan biasanya anak-anak muda, terus orang-orang lokal kita itu kalau pakai produknya merasa bergensi. Saya terinspirasi kenapa tidak produk lokal kita juga ikut bergensi dan bisa go internasional. Oh, itu tentunya yang kita inginkan. Dan, tapi rencana kedepannya ini ada nggak sih mungkin mimpi tersendiri gitu untuk memang benar-benar memasarkan sehingga, wah, pokoknya top of mind orang-orang tuh ini tuh produknya. Ini dari Alang. Kalau saya itu salah satu inspirasinya ada di Singapura itu ada kerupu kulit ikan, apa namanya. Oh, iya, saya tahu. Ya, itu ramai banget ya. Itu ramai banget. Ini kalau makanan hebat. Benar, makanan yang sehat terus. Ya, padahal cuma dari kulit ikan, kan? Iya, iya, iya. Nah, saya juga, ah, masih Indonesia nggak punya saya, makanya inovasi terbarunya rendang. Karena rendang itu dinobatkan sebagai makanan paling enak se-alam dunia. Se-alam dunia. Benar-benar. Bisa, ada nih orang Sundari ini suka lemah itu terus. Nah, makanya saya bikin inovasi kerispi ikan rasa rendang. Dan ini, apa namanya, khas banget lah Indonesia banget. Harus bikin telur asin berarti, kan? Oh, makin banyak dong, nanti ikan tambah petai. Tapi bahan bakunya tetap ikan, karena kalau nggak makan ikan, takut ditenggelamkan. Oh, iya, benar juga. Benar juga. Tadi saya sempat ngomong, saya, aduh, saya tuh bukan ini ikan, tapi saya tadi suka banget. Terus teman-teman bilang, hati-hati ditenggelamkan. Dan jargon baru ya, kalau nggak cinta ikan. Kalau Mbak Riska, nih, ke depannya. Jadi, pisang hijau ini adalah makanan tradisional daerah di Indonesia, kan? Di Sulawesi. Jadi, memang mengangkat produk lokal. Dan memang suka banget sama kudapan pisang. Jadi, pertama kali makan es pisang hijau dari rumah makan Makassar. Karena suka banget, terus saya jualan di Bandung. Nah, dari proses jualan di Bandung itu mulai dari gerobakan pinggir jalan. Nah, waktu itu masih jualan sendiri. Berarti ke depannya nanti akan... Kita ada inovasi berbagai macam rasa, kan? Ada beberapa varian rasa. Terus kita franchise-kan juga kita ekspor untuk powder-nya. Oh, sama powder-nya juga. Kita ekspor. Dan bentuknya powder, jadi semua rasanya sama. Terus kita inovasi lagi. Karena memang kudapannya pisang, akhirnya buat kek, bentuknya pisang. Oh, baik. Aduh, ini nih kita banyak belajar dari orang-orang inovatif, kreatif. Yang pasti sih kalau saya belajar dari tadi, berani mencoba sesuatu. Benar. Ya kan, mungkin tadi ikan yang tadi dibuang-buang, dicobain gimana caranya ini menjadi bermanfaat. Betul. Mbak Rizka, ya kan, dari gerobak, tiba-tiba sekarang outlet-nya ada berapa? Satusan lah. Satusan. Satusan, dari modal 150 ribu. Oke, terima kasih udah berbagi inspirasi hari ini. Ini nanti kita akan brainstorming gitu ya, kira-kira kita akan bikin usaha apa gitu habis ini. Kue ikan. Amis nggak tuh kalau kue ikan? Nah, makanya kita nggak tahu, kita harus coba. Baiklah, itulah tadi perbincangan kita, tapi masih ada informasi dari dalam dan luar negeri yang akan kami dapatkan untuk Anda. Saya Jeddah, hanya di Indonesia Morning Show. Selamat menikmati. Selamat menikmati.